Keinformasi lainnya, Pemirsa Kepala Eksekutif Ford Motor, Bill Ford, memperingatkan bahwa pemogokan kerja oleh United Auto Workers telah mengancam masa depan perusahaan serta industri otomotif Amerika. Ford berharap perusahaan dan para pekerja dapat mencapai kesepakatan tentatif untuk mengakhiri putaran perundingan yang sudah sengit di antara mereka. Ketua Eksekutif Ford Motor, Bill Ford, pada awal pekan memperingatkan bahwa pemogokan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh United Auto Workers telah mengancam masa depan perusahaan serta industri otomotif Amerika. Ford memohon kepada anggota serikat pekerja untuk bekerja sama dengan perusahaan dan bukan menentangnya. Bill Ford berharap perusahaan dan para pekerja dapat mencapai kesepakatan tentatif untuk mengakhiri putaran perundingan yang sudah sengit di antara mereka. Dalam pidatonya di Michigan, Ford menjelaskan bahwa tingginya biaya tenaga kerja yang diminta oleh serikat pekerja kedepannya dapat membatasi pengeluaran untuk mengembangkan kendaraan baru dan berinvestasi di pabrik. As the UAW strike against Ford continues, we are at a crossroads. Choosing the right path isn't just about Ford's future and our ability to compete. This is about the future of the American automobile industry. It should be Ford and the UAW versus Toyota, Honda, Tesla, and all the Chinese companies that want to enter our home market. Toyota, Honda, Tesla, and the others are loving this strike because they know the longer it goes on, the better it is for them. Pernyataan Ford ini muncul setelah seminggu pembicaraan kontroversial antara perusahaan dan UAW terkait kesenjangan besaran gaji antar karyawan. Di mana mereka juga menuntut adanya kenaikan gaji, alhasil serikat pekerja bahkan secara tidak terduga sempat melakukan pemogokan pada Rabu pekan lalu di pabrik Kentucky yang merupakan pabrik kontributor keuntungan terbesar Ford. Lebih dari 19.000 total 57.000 anggota UAW saat ini terkena dampak pemogokan termasuk 16.600 pekerja yang turun ke lapangan untuk berdemo. Sekitar 2.480 karyawan lainnya telah diberhentikan akibat PHK. Perundingan yang sengit antara Ford dan serikat pekerja terus bergulir hingga Ford pekan lalu mengatakan pihaknya sudah berada pada batas maksimal dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan kepada UAW. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.